Pelaku tabrakan RI perempuan asal Malang bikin pusing anggota unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Pasalnya pelaku tidak mau pulang ke rumahnya terlebih dahulu, bahkan pelaku lebih memilih menginap di mobilnya di kantor lakalantas. Inilah RI 35 tahun warga asal Malang yang sempat membuat pusing anggota unit Laka Satlantas Polres Bangkalan. Hal ini disebabkan pelaku tidak mau pulang ke rumahnya, namun malah menginap di dalam mobilnya di kantor lakalantas Polres Bangkalan seharian tidak keluar dari mobilnya. Awalnya pelaku yang mengendarai mobil Nopol N1904 AAM di akses Suramadu dari arah utara ke selatan mengalami kecelakaan dengan roda 2 Nopol N2143 EAI yang dikendarai ZK asal Malang. Selanjutnya korban ZK dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Sedangkan RI kemudian dibawa ke kantor lakalantas Polres Bangkalan. Berhubung korban masih menjalani perawatan, polisi menyarankan RI untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Namun RI menolak kalau tidak membawa mobilnya, sehingga RI pun menginap di kantor lakalantas Polres Bangkalan. Nah karena korban ini masih dalam keadaan kurang mungkinkan untuk bermediasi karena masih di rumah sakit, maka kami arahkan untuk pengendara Brio ini supaya pulang dulu. Supaya pulang dulu nanti kalau memang sudah bisa bermediasi kami menjalani ke sini. Nah ternyata yang bersangkutan tidak mau. Bersangkutan tidak mau dengan alasan tetap pengen pulang dengan membawa mobilnya. Nah itu kan tidak bisa karena kendaraannya masih statusnya berupa barang bukti lakal. Sehingga kendaraan harus tinggal sampai pemasang selesai. Kalau pemasang selesai baru nanti bisa kita kembalikan. Nah itu ngotot tidak mau. Tetap mintanya pulang dengan kendaraannya. Makanya kemarin seharian yang bersangkutan nungguin mobilnya di sini. Tidak mau keluar dari mobilnya seharian sampai tadi sore ini. Jadi hanya keluar untuk ke kamar mandi atau untuk minum. Sudah kami tawari kami kasih makan juga tidak mau. Sebelumnya saat ditangani petugas Polsek Burneh, RI sempat membuat anggota Polsek ketar ketir di mana saat akan membawa pelaku ke Polsek, pelaku melajukan mobilnya ke Surabaya sambil membawa anggota Polsek. Beruntung anggota Polsek tersebut berhasil memujuk pelaku dan kembali ke bangkalan.